Saudara seorang pemandu karaoke di Kabupaten Batang, Jawa Tengah meninggal setelah dianiaya kekasihnya sendiri. Penganiayaan ini terekam kamera pemantau tempat kerja korban. Tim Satreskrim Polres Batang, Jawa Tengah menangkap pelaku berinisial AR asal Woleri yang menganiaya perempuan pemandu karaoke yang juga merupakan kekasihnya sendiri. Penganiayaan ini itu berakhir dengan kematian korban. Saat ini, pelaku ditahan di Mapolres Batang untuk menjalani pemeriksaan dan proses selanjutnya. Setelah kami menerima informasi, kami akan penyelidikan dan kami ketemukan pelaku yang diduga sebagai seseorang, diduga sebagai pelaku. Itu ada hubungan sama korban? Informasi ada hubungan pacar. Ada hubungan pacar. Motifnya belum dikauin? Motifnya belum dikauin? Motifnya ada percet jokan di dalam mereka. Percet jokan. Itu awal seperti itu. Nanti kita kembangkan lagi untuk yang lebih valid lagi. Terima kasih. Penganiayaan pemandu karaoke oleh pelaku ini terkam kamera pemantau CCTV. Korban sebelumnya didetangi ke tempat kerjanya oleh pelaku AR. Diduga akan dilamar, tetapi korban dan pelaku justru ribu di tempat kerja. Pelaku pun menganiaya korban hingga luka dan pingsan. Korban semat dirawat di RSU di Limpung. Namun nyawanya tak tertolong saat mendapat penanganan medis. Usai divisum di RSU di Kalisari Batang, korban dimakamkan oleh pihak keluarga. Tim Liputan, Kompas TV